Intro Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Jakarta Timur membuat robosan baru dengan meluncurkan situs web bagi para pengusaha PKT pengembang kewirasaan terpadu. Situs web tersebut diperkenalkan di hadapan para anggota tim penggerak PKK Jakarta Timur dalam sosialisasi pemasaran produk PKT secara online di ruang sebab guna Blok A Kantor Wahli Kota Jakarta Timur. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Yuli Absari menyebutkan target sudis KPKP Jakarta Timur tahun ini adalah mendukung 1.500 program PKT mulai dari pendaftaran peserta, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pembuatan laporan keuangan, hingga permodalan. Dalam rangka menunjang program pemasaran, sudis KPKP Jakarta Timur membuat robosan dengan membuat website pktkpkpjaktim.com Saat ini website tersebut telah berisi 200 produk kurang lebih dari hasil binaan PKT KPKP Jakarta Timur. Penyebaran informasi pemasaran produk melalui situs web tersebut, Yuli berharap agar para peserta sosialisasi pemasaran produk PKT secara online, yakni para anggota tim penggerak PKK bisa mempromosikan dan ikut membelinya. Ada pun bagi para pengusaha yang ingin ikut mempromosikan produknya melalui situs web tersebut, bisa langsung mendaftarkan secara gratis menjadi binaan sudis KPKP. Kasutin KPKP Jakarta Timur ini dalam tahun 2019 ini ditakirkan untuk mendukung program PKT sebanyak 1.500 mulai dari P1 sampai P7. Dalam hal program PKT ini adalah salah satunya untuk pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh PKT tersebut. Nah, dalam rangka untuk menunggang program pemasaran dari PKT tersebut, sudah ini KPKP Jakarta Timur membuat terobosan dengan membuat website www.tktkpkpjaktim.com. Saat ini website tersebut telah berisi kurang lebih sekitar 200 produk yang dihasilkan oleh binaan KPKP Jakarta Timur. Nah, produk ini akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu, karena ini akan terus berkelanjutan. Sehingga dengan program ini kami berharap bahwa pemasaran yang selama ini kita lakukan hanya melalui pasar dan lain-lain, kita menambahkan salah satu sarana yaitu melalui web ini. Jadi web ini adalah merupakan sarana promosi yang berisi tentang produk-produk dari binaan kita yang tergantung dalam PKT, pengembangan pestaan terpadu. Nah, kami hari ini melakukan sosialisasi kepada anggota PKT, berharap bahwa mereka, beliau-beliau ini adalah merupakan konsumen, yang kami harapkan juga dapat membeli dari produk-produk yang ada di website yang tadi kami sebutkan, website yang kami buat. Sehingga dengan demikian kami berharap pemasaran yang kita lakukan melalui website tersebut akan berhasil, karena ibu-ibu ini selain buat informasi buat ibu-ibu sendiri, jadi kami juga berharap mereka mau menyampaikan kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang tahu web tentang web ini, semakin banyak orang yang berbelanja melalui web ini, sehingga ke depan omset penjualan dari binaan KPI Jakarta Timur yang termasuk dalam rutan PKT ini akan bisa meningkat. Dari kantor Wali Bata, Jakarta Timur, Tim Timur, Jakarta 2ID melaporkan. Terima kasih telah menonton!